seringkali mengaitkan kalian dengan identitas agama sementara dari kalian sendiri sebagai musisi tentu yang ingin dikedepankan adalah karya musiknya, itu pasti dong itu gimana kalian menyikapi hal itu? berpihak sama siapa padahal kita melawan dominasi keduanya, perempuan dan laki-laki kita gak berpihak sama sekali tapi mungkin yang harus orang-orang tahu adalah sampai kapan pun POB akan selalu berpihak pada kemanusiaan kalau aku pas masih sekolah dagang cilok, bikin cilok terus ditanya modalnya berapa terus penghasilannya berapa waktu itu modalnya Rp15.000 terus berhasil dikejual Rp10.000 yang di itu sama tetangga mah aku aku mah langsung ada yang ke rumah nawarin beli tanah halo balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sinduscoop ini adalah waktu yang saya sangat nantikan akhirnya ketemu dengan narasumber Sinduscoop paling muda kalau kalian nonton Sinduscoop itu biasanya musisi-musisi yang cukup senior dan udah berkiprah puluhan tahun gitu ya cuman VOB ini menurut kami penting untuk didokumentasikan perjalanannya karena kalian saya menurut kami menurut redaksi kami mendobrak stigma dan melakukan banyak hal membuka jalan dan membawa musik Indonesia ke ajang yang lebih luas lagi dengan cara yang sangat terhormat terima kasih atas waktunya teman-teman VOB nih kalau mungkin teman-teman belum kenal disini ada Siti kemudian Marsha yang di tengah yang paling ujung ada Widi oke nah pulang dari Eropa yang saya dengar kalian abis itu residensi ya ada residensi digital ya bersama British Council ya bikin WOW International Women's Day mungkin bisa diceritain gak gimana tuh ya jadi kita kerjasama sama Women of the World jadi disana dibantu juga sama British Council jadi kita ngeluarin lagu yang kemarin baru liris judulnya Not Public Property untuk peluncuran perdana MV-nya sendiri itu di acaranya WOW terus abis itu kita juga kerjasama di selain lagu itu lagu itu kan juga bikin satu gerakan namanya gerakannya Not Public Property jadi itu untuk mendukung perempuan berani bersuara juga nah kita juga bekerjasama sama mereka dan nge-guide aktivis-aktivis di dunia oke jadi ini campaign-nya bersifat internasional ya oke nah mundur ke belakang gitu ketika awal kalian terbentuk ini menarik banget ketika bertujuh dari SMA ya SMK ya atau SMA sorry SMP sampai akhirnya jadi bertiga nah apa sih yang sebenernya kalian pegang gitu maksudnya ketika temen-temen kalian semua melanjutkan studi sekolah kuliah segala macem terus kayak kalian oke deh gue tetep di musik gue tetep di VOB gitu mungkin satu-satu deh dari Siti dulu kalau aku yang bikin tetep bertahan itu karena aku ngerasa lebih unggulnya tuh di musik dan aku tuh udah suka musik dari pas sejak gabung sama VOB jadi kayaknya kalau udah gak bisa dipisahin lah sempet ragu gak tapi untuk stay kayak aduh kok gini-gini amat nih karir sebelum ke Jakarta terutama ya gitu ya masih di Garut segala macem apakah bisa masuk ke industri segala macem sempet gentar gak tuh sempet sama mimpinya tuh justru dulu tuh aku gak gak ada impian buat terkenal atau apa jadi main musik tuh bener-bener kesenangan aja makanya pas viral aku tuh kayak ini rejeki dari mana si bapak sama ibu gak yang kayak ini gedebukan aja main drum gitu kan yang lain sekolahnya bener atau apa itu pasti ada dong di keluarga kayak gitu paling kalau pulang festivalan si bapak suka nanya katanya dapet berapa katanya dapet berapa katanya hasil gebuk-gebuk tapi dia tuh kayak sambil bercanda gitu gak sampe kamu harus ngasih kalau Marsya sendiri kalau aku sih awalnya lebih kepenasaran gitu kan saat itu banyak banget orang yang suruh berhenti bahkan dari pihak keluarga sendiri terus temen-temen juga satu persatu keluar nah yang bikin aku penasaran apa sih yang bikin orang tuh sampai segitunya makanya aku tuh berusaha untuk ya pengen mecahin itu aja pengen buktiin gitu kalau gak ada sesuatu yang aneh dengan apa yang aku jalani sebenarnya itu aja sih sempet punya kalau Marsya sendiri sempet punya angan-angan untuk bekerja secara misalnya schedule atau kayak kantoran atau kuliah yang dimana gitu gak sih karena aku sebenarnya sangat gak punya mimpi ya mungkin aku di antara yang lain memang bisa disebut gak punya mimpi karena aku tuh sekolah gak mau aku sekolah tuh dulu tuh bermasalah terus karena aku tuh aku tuh bosen gitu sekolah aku tuh sekolah aku merasa bosen sekolah 12 tahun aku begitu terus bermasalah terus tuh sampai sering dipanggil ke ruang BP pasti ya iya kenakalannya apa emang dulu yang paling jadi karena aku akhir karena aku bosen di sekolah jadi aku tuh lebih banyak merhatiin orang-orang di sekolah gitu kayak misal guru gitu ketika misal ada yang salah dengan mereka aku catat itu di mading oh oke jadi kritisnya udah kelihatan gitu ya jadi untuk kesalahan-kesalahan guru tuh bahkan ya ditulis di mading iya jadi karena bosenan aja sih mungkin orangnya gitu terus aku juga beberapa kali mau keluar aku tuh lebih gatega lihat yang lain karena kayak misal kayak misal Siti sama Widhi tuh selain ke abad berpegangnya ke aku gitu makanya jadi aku disamping di VOB sebagai gitaris dan vokalis aku tuh ya jaga mereka gitu jadi lebih dewasa ya masih sosoknya dipaksa kalau Widhi sendiri kalau aku karena itu sih di komunitas lain kan dulu waktu SMP tuh kan banyak ikutan S-school-school yang lain juga gak cuman di VOB ini di teater dan aku pas di VOB ini aku merasa diterima gitu sedangkan di S-school yang lain itu kayak gak 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 diterima gak kepake tapi dulu juga udah mulai seneng musik atau seneng itu sih liat tertarik kalau liat si abah main gitar gitar-gitaran nyanyi-nyanyian terus aku kayak aduh pengen tuh kayak gitu oke ini mungkin buat temen-temen yang belum tau kalau abah itu abah Ezra ya itu adalah guru awalnya guru mereka di SMP kemudian ikut membentuk VOB di awal dan jadi mentor juga ya dalam beberapa karya-karya lagu VOB gitu ya oke nah ini pertanyaannya sebenarnya agak sedikit menarik dan saya pengen tau perspektif dari temen-temen VOB secara ini lah secara jujur karena belakangan gitu entah media entah itu netizen siapapun itu seringkali mengaitkan kalian dengan identitas agama gitu misalnya kalian sebagai perempuan muslimah berhijab dan musiknya di nomor 2 kan misalnya kayak mereka melihatnya itu dulu nih seksi isunya disitu dulu nih mereka berhijab apa segala macem nah sementara dari kalian sendiri sebagai musisi tentu yang ingin dikedepankan adalah karya musiknya itu pasti dong itu gimana kalian menyikapi hal itu gitu itu sih sering ada pastinya dimana kita juga kesel apalagi kalau misal event-event besar gitu kayak misal yang ke waken ini kan itu isunya yang tersebar adalah ya mereka tertarik karena cuma buat ngeramein acara aja itu kan sangat menyakiti ya kayak kita tuh kesana buat cuma dipamerin aja gitu karena penampilan kita menarik padahal ya event sebesar itu gak mungkin dong berpikir sesempit itu gitu tapi sekarang sih kita lebih mikir kalau ya mungkin itu akan selalu jadi hal yang selalu membersamai kita bahkan abah pernah bilang kalau mungkin kita dulu abah pernah bilang kalau mungkin itu yang akan bikin kalian jadi besar gitu karena kita dulu sempat shock juga karena kita gak mikir awalnya kalau hijab yang kita pakai ini bakal jadi sesuatu yang orang lain lihat tuh itu duluan gitu jadi kita gak mikir bahwa ya kita mikirnya kan ya musik aja gitu main musik aja gak mikirin penampilan sama sekali gitu tapi sekarang sih lebih bisa ini sih lebih bisa relax gitu menghadapi yang kayak gitu mungkin ada pengalaman juga dari yang lain dari Siti atau Widi ada gak kira-kira ya bisa dimengerti lah sebagai musisi gitu ya kan pengen orang mengenal karyanya dulu baru kemudian ya itu itu masalah identitas yang kita semua punya gitu itu gak ada kaitannya dengan musik sebenarnya seperti itu kan sempet kesel juga kah atau sempet kalau aku sih kesel tuh pas dibilang masuk weekend itu gara-gara orang dalam aku tuh sakit hati padahal kalau misalnya nih orang dalam nih Pak Beja-Beja misalnya ini nih ada film ini Pak Beja-Beja mereka mungkin riset dulu gitu masa mereka tiba-tiba cuma denger dari orang terus diundang diundang gitu lah gimana ya jelasinya ya ya mengerti mengerti mungkin kalau mereka berdua pengalamannya lebih ke ketika manggung nih misal disepelein atau misal orang-orang tuh lebih fokus ngomongin penampilannya misal kayak itu mengangkat bajunya ke ketinggian gitu padahal kan kalau misalnya main kayak gini misal bass itu kan kalau ini kepanjangan nyangkut segini gitu diangkat nah itu selalu diomongin gitu kayak misal Siti pernah ada satu videonya yang viral yang nge-cover lagunya seringan nah itu sampai hampir 1 juta tayangan dibully semua dibully semua isinya karena ya Allah ini aku di merusak cita dilipat tangannya sampai sini padahal aku main drum tuh nyaman asal tangan dan kaki gak ada yang ngalangin gitu iya pasti ya karena perlu gerakan iya karena pernah aku pakai tangan panjang sticknya masuk ke sini kan mereka gak bakal tahu stick masuk ke dalam kantong baju kantong baju tapi kalian sendiri ya di luar musik gitu kalian sendiri ada gak sih semacam mungkin guru kah atau mungkin kiai kah untuk kalian berkonsultasi terkait hal-hal seperti itu karena kan netizen kita ya kalian tahu gitu asal jeplak asal ngejudge gitu sementara kalian juga butuh mungkin penguatan dari sisi itu juga gitu dari sisi yang terkait soal agama mungkin yaudah ada yang bilang gak usah dipikirin atau apa gitu ada gak guru kalian untuk konsultasi kayak gitu ada sih beberapa ya cuman ya kita memang menghindari untuk menyebut itu di umum karena kita itu kan maksudnya privasi gitu cuman ya kita selalu apa nanya-nanya gitu masalah kan orang bilang musik tuh musik hal-hal ganti ini itu gitu hukumnya kayak kayak gitu-gitu tuh jangan ini apa maksudnya kita bukan berarti kita gak belajar gitu justru kita banyak-banyak apa menyeimbangkan pengetahuan lah antara keagamaan dan pengetahuan yang lain tuh kita berusaha untuk nyari itu gitu supaya kita ya gak bermusik juga kita gak kosong-kosong banget gitu nah kalian belakangan cukup aktif menyuarakan isu-isu sosial gitu ya kalau dulu masalah jaman-jaman SMA itu kan rebelnya anak sekolah gitu ya school of revolution dan segala macem karya-karya nah cuman akhirnya VOB berkembang berbicara soal tadi apa otoritas tubuh gitu-gitu nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kalian menjaga untuk tetap relevan terhadap masalah-masalah sosial karena itu seperti pedang bermata dua juga ya di satu sisi kalian bisa bisa meng-encourage atau meng-edukasi kalayak di sisi lain itu sorotan ke kalian juga jadi tinggi dong exposure-nya gitu karena kalian ngomong hal-hal yang cukup sensitif gitu gimana tuh kalau kita sih ngejaganya dengan ya kita bahas itu bukan karena kita emang niat banget pengen bahas itu jadi kita lebih ke yaudah itu aja gitu jadi intinya kayak kita berbagi apa yang kita jalani sehari-hari aja gitu kayak gak misal beban banget gitu harus ngobrolin tentang itu jadi gimana ya gak ini sih gak gak kayak orang kan kayaknya berat banget ya mikir kayak gitu kita enggak bahkan pas release lagu yang kemarin tuh yang not public property kita sebenarnya banyak di akut banyak dapet DM kayak misal aduh sorry ya untuk lagu ini jadi gak suka dulu deh gitu jadi gak jadi balet chaprot dulu deh gitu karena ya ternyata kok jadi feminis ya gitu jadi jadi berpihak gitu kita tuh kayak ketawa-ketawa gitu berpihak sama siapa gitu padahal kita tuh melawan dominasi keduanya gitu perempuan dan laki-laki itu kita gak gak berpihak sama sekali gitu tapi ya mungkin yang harus orang-orang tahu adalah sampai kapan pun POB akan selalu berpihak pada kemanusiaan gitu aja sih jadi ya apa yang kita omongin saat ini ya kalau misal orang-orang gak setuju silahkan tinggalkan gitu karena kita gak akan berubah kita gak akan ganti haluan inspirasi-inspirasi soal kemanusiaan itu biasanya gimana kalian bertiga sering membahas dalam waktu tertentu misalkan berapa ini sekali ini ada isu yang menarik kalian diskusi atau biasanya datang dari Marsya sendiri ketika mungkin melihat berita mungkin atau gimana enggak sih jadi kita lebih keseringnya siapa aja yang memulai terus kita gak pernah ayo kita diskusi masalah kemanusiaan enggak itu Siti bisa langsung turun itu berat badannya kalau begitu enggak karena dulu kan sempet ada itu kayak yang saya tahu zaman kalian di Garut gitu bersama Abah gitu kan masih sering ada semacam bedah buku bedah isu gitu-gitu masih kan iya itu juga sebenarnya konsepnya cuman duduk gitu sambil kayak tadi makan basuh tusuk gitu kalau enggak bisa lagi nonton TV tiba-tiba lewat breaking news gitu apa gitu terus ngobrolin aja gitu misal sambil masak sambil beres-beres gitu doang sih kayak ngobrol-ngobrol ghibah aja isem bergosip bergosip yang ada daging sayang banget mereka nih untuk informasi sekarang tinggal bertiga gitu ya tinggal bareng dan banyak melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengembangkan sisi musik mereka juga knowledge mereka dan tentunya sambil mempersiapkan materi-materi baru ya udah ada berapa nih kira-kira nih masih on process lah jadi kalau kita bocorkan mungkin itu enggak bakal jadi surprise surprise banget anaknya ini ngomongin soal isu sosial gitu dan gimana kalian tadi punya statement berpihak pada kemanusiaan salah satu data riset yang saya baca Garut itu adalah salah satu kota termiskin di Indonesia itu masuk dalam tiga besar bahkan gitu ya nah kira-kira kalian sebagai band dan suara dari Garut apa yang ingin kalian lakukan dengan kondisi kampung halaman kalian yang ya seperti itu gitu keadaannya kita lebih ini sih jadi sebenarnya itu kan datanya masuk gitu untuk kota termiskin tapi sebenarnya banyak orang di dalamnya yang enggak nyadar jadi mereka cuman taunya mereka miskin secara ekonomi nah padahal kan miskin secara ekonomi itu membawa pengaruh yang besar gitu terutama kehidupan perempuan di sana banyak di usia kita yang dinikahkan misal dinikahkan itu karena untuk mengurangi ini beban keluarga beban keluarga iya jadi kayak misal ada anak cewek ini satu nikahin sama cowok mana gitu atau justru akan lebih bagus misal cowoknya bos perkebunan gitu itu kan membantu perekonomian keluarga juga jadi kita lebih sering di ini sebagai properti gitu dan perempuan enggak punya pilihan lain selain nge-iain aja karena toh kita juga untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik kita juga enggak tahu caranya seperti apa karena kurangnya akses informasi dan ilmu pengetahuan di sana jadi kalau misal orang ngomongnya sekarang kan udah ada handphone segala macam ya tapi kan kita belum bisa bijak menggunakan itu nah di kampung tuh belum ada akses pengetahuan untuk bisa menggunakan kemudahan yang sekarang ada tuh lebih bijak jadi kita sering ketika pulang ke kampung tuh seringnya ngobrol sama anak-anak di sana yang misal sekarang usia SMP usia SMK yang menjelang masuk dewasa lah gitu karena sebenarnya masalahnya tuh tidak sesederhana kita ngelihat anak perempuan dinikahin tapi itu masalahnya jauh lebih besar dari itu karena mereka menganggap bahwa apa yang terjadi sama mereka itu adalah sesuatu yang gak bisa dirubah gitu jadi mereka ya taunya orang tua melakukan ini yang terbaik untuk kita ya mungkin memang tujuannya baik gitu tapi kan sebenarnya masih ada apa hal-hal hal-hal yang terbaik yang lain gitu selain menikahkan mereka di usia dini gitu untuk mengembarkan bahwa hal itu sangat dekat dengan kehidupan kalian dari pengalaman kalian sendiri misalkan orang-orang sekitar ambil contoh dari personil VOB yang sebelumnya misalnya 7 orang gitu ada gak yang mengalami itu misalkan sekarang akhirnya menikah atau terpaksa terhenti pendidikannya dan memutuskan untuk menikah gitu ada gak di teman-teman sekolah mungkin atau banyak juga atau itu mungkin gak sedekat itu juga gitu banyak sih banyak bahkan sekarang angkatan kita udah hampir habis jadi jadi untuk mungkin untuk habis itu maksudnya ini dalam waktu menikah ya menikah jadi beberapa ada yang memang udah menikah tapi beberapa ada yang mereka tuh ke kota untuk kerja apapun itu untuk menghindari dinikahkan gitu terus ada juga yang yaudahlah gitu harus gimana lagi pasrah aja gitu nikah karena sebenarnya apa lingkungan kita disana tuh juga belum siap melihat perempuan berdaya gitu kayak misal di musik gitu kemarin aja baru aja Siti tuh ngobrol sama alumni yang kemarin ya jadi ini sedih banget sih jadi kita sempat kemarin tuh sempat wawancara di mediasi sebelumnya nah terus sama Siti tuh di upload ke Facebook ya masalah dia yang waktu itu dibully di sekolah terus tiba-tiba ada alumni yang seangkatan sama kita curhat juga bahwa dia juga ternyata dulu korban ya korban juga tapi dia gak berani ngomong karena dia ya menganggapnya bahwa ya memang benar gitu apa yang para pembuli itu omongkan dan yang ngebulinya kan guru sendiri gitu jadi si teman kita ini dia tuh sama nyanyi nyanyi cuman ya seringnya di event-event kayak misal nikahan gitu nah tiba-tiba katanya dia apa diduan malam dipanggil diupacara terus dipermalukan disebut dengan biduan malam perempuan ya itulah gitu nah itu kan sama dengan membuka peluang untuk orang-orang lain melecehkan membuli dan segala macam dan itu yang berbuat seperti itu guru gitu kepala sekolah dan kita kan ngerasa kalau ini dari atasnya aja ini udah udah gak bener udah gak bener gitu nah itu yang bikin yang bikin kita selalu was-was gitu kalau misal pulang ke kampung kita tuh harus menyiapkan segala macamnya mulai dari cerita anak-anak seperti ini gitu dan ini tuh sampai sekarang belum perubahannya belum signifikan dan itu pun mungkin juga terjadi di lingkup keluarga ya mungkin sodara-sodara terdekat segala macam dan itu jadi ini juga gak jadi gimana kalian di rumah terkesan jadi yang walk sendiri gitu misalnya tercerahkan sendiri di antara sodara-sodara kalian gitu-gitu saya ngebayangin kalau kalian pulang ke rumah gitu terus kayak tiba-tiba menghadapi situasi sosial yang seperti itu gitu terus tapi kalian gimana jadi sering cerama apa gimana nih kalau pulang ke rumah sekarang seringnya diam udah melewati fase itu ya karena kayak ini kayak apa kayak akhirnya kayak orang gila gitu kayak kita tuh ngomong sama yang temboknya tinggi terus mereka dibalik tembok itu gitu nah kayak gitu jadi membal sangat membal gitu kalau kuat tapi ya kita juga kan gak bisa nyalain karena ya mereka seumur hidup hidup dengan itu ya pasti gak bakal mudah diri apa yang kalian cita-citakan akan kalian lakukan untuk kampung halaman kalian juga garuk gitu mungkin nanti suatu hari akan mendirikan mungkin sekolah mungkin atau apa yang ya angan-angan aja gitu karena ya semua juga berasal dari mimpi gitu kalian akhirnya bisa tampil di Eropa segala macam dan bukan gak mungkin kan gitu kalau apa yang kita bahas ini jadi kenyataan nanti kedepannya sih kita ya pengennya punya rejeki terus bisa memfasilitasi anak-anak khususnya yang juga sama punya minat di musik gitu terus untuk sekarang sih kita ya targetnya lebih banyak dilihat aja dulu terutama dari yang di Garut gitu karena untuk sekarang susah untuk kasih tau mereka dengan omongan ya sejauh ini tetap harus terus dibombardir sama pembuktian aja gitu nah kalian sendiri kan baru rilis Not Public Property ini lagu pertama yang kalian tulis secara langsung tanpa keterlibatan mentor atau segala macam bisa diceritain gak gimana sih bikin lagu yang akhirnya sendiri dan kemarin saya udah denger beberapa kali gitu ya ini secara aransemen juga cukup berbeda gitu ya lebih tajam fungnya kerasa gitu bisa diceritain gak nih gimana mungkin satu-satu deh pengalamannya dari kalau aku sih itu kan udah ada liriknya udah dibikin sama Marsha nah waktu itu kita belum bisa masuk studio karena PPKM dan untungnya aku dapet hadiah ulang tahun drum yang drum pad yang elektrik yang aku upload di IG itu dan akhirnya pas siang-siang itu gak niat gak niat buat latihan gak niat buat ngulik lagu tiba-tiba kepikiran aku ngeluarin terus aku coba-coba wah ini lucu banget suaranya terus mereka jadi ikutan ngejam ngejam dan akhirnya nemu jadi itu yang bikin aku jadi cerita unik dibalik lagu gitu sih sambil nonton berita apa sih kadanya yang itu ibu yang dua anaknya dilecehkan sama bapaknya oke itu berarti di tahun lalu ya sebenarnya lagu itu oke nah kalau dari Udi sendiri gimana tuh pas lagu not public property itu kan Siti awalnya yang memulai terus aku kayak kan aku bantuin tuh colok-colokin ini nyoloknya kemana nih nyoloknya kemana ini colokinnya ini ke sini terus pas gitu aku juga mau main terus aku ambil ampli main bass yaudah ngejam ngejam aja terus ada ada bass line yang aku tuh udah udah kayak nemu nih beberapa hari yang lalu terus aku coba mainin gitu terus yaudah nyambung aja sama drum kalau udah jadi musiknya terus kemudian baru Marsya masuk di lirik gitu atau Marsya udah punya stok lirik Marsya udah punya stok lirik Marsya sendiri kalau misalkan sekarang bikin lirik gitu biasanya untuk temen konsultasi atau mungkin recheck grammar atau siapa gitu siapa tuh biasa sekarang kalau untuk isi lirik sih masih sama Abah jadi sekarang lebih ke dibalik aja sih dibalik aja caranya kalau dulu kan kita cerita Abah bikin lirik nah kalau sekarang tuh aku bikin lirik sama Abah akhirnya diceritain gitu nah Abah ini liriknya gini gitu masih ini sih kalau kayak grammar-grammar gitu sama tim sama tim 12 wide karena ya bahasa Inggris aku masih terbatas itu pertama yang kedua kadang aku tuh bandel jadi aku tuh gak peduli yang aku pikirin adalah bunyinya aja karena menurut pengalaman aku musik tuh banyak kita yang kita tuh gak ngerti itu liriknya apa tapi orang-orang tuh nyanyiin aja itu gitu tanpa tahu liriknya gimana grammar-nya gak peduli salah atau enggak gitu padahal aku suka gitu jadi ya organik aja ya terjadi seperti itu aja tanpa harus gimana-gimana itu udah berapa banyak lagu ketika kalian tinggal bareng nih pasti banyak banget ya puluhan ya lirik mungkin udah 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 puluhan tapi musik belum karena kita sekarang waktunya dipake ngerjain PR jadi seminggu tuh kadang bisa nyampe hari Sabtu tuh terus jadi misalnya hari Senin aku les Widi semua Marsha Les Selasa Les Vokal Bahasa Inggris jadi sampe Jumat tuh les semua les semua ini nyambung juga sih saya pengen nanya juga soal bagaimana kalian yang tadinya ngeband seneng-seneng sama temen sekolah kemudian kalian akhirnya ngeband jadi seserius itu gitu bahkan serius banget sampe mungkin temen-temen kalo belum tau gitu ya mereka akhirnya tinggal di Jakarta bareng-bareng dan setiap hari dari Senin sampe Jumat punya jadwal untuk les ya lesnya di custom nih sesuai kebutuhan masing-masing gitu ya jadi kalo mungkin si Siti drum gitu ya belajar drum terus kemudian Marsha vokal terus kemudian Widi juga bass beda-beda ya dua waktunya ya beda mungkin kalian bisa ceritain ya gimana kalian melihat industri gitu ternyata seserius itu dan seprofesional itu yang tadinya main-main ada yang menarik gak? menariknya mungkin kita bisa lebih produktif tapi kadang aku juga ngeluh gitu kenapa sih kayak dituntut misalnya harus terus ngasilin lagu kalo dulu makan sesuka hati misalnya wah ada idut tuh bikin lagu itu bikin kalo sekarang tuh harus terus jalan kadang itu aja sih aku jadi aku awalnya bener-bener kayak kaget loh ini ternyata kayak gini ya gitu jadi kayak yang beneran kaget awalnya kayak badan aku tuh diri aku tuh kayak belum nerima gitu ini kayak begini kayak diungkapin aja gak apa-apa nih semoga temen-temen yang nonton gimana? iya emang begitu tapi pas kesini-kesini sekarang sudah udah satu tahun di Jakarta lebih kan udah kayak yaudahlah nikmatin aja tapi ya itu itu ngaruh dong apa secara kalian juga menyadari pasti itu hal yang baik lah progresinya kalo Siti belajar dengan siapa drummer Om Hendi Gigi dan Marsha belajar gitar udah berapa kali ya sempet sama Steffi Item kemudian sekarang sama Om Olis Aliansi oke untuk tekniknya tetap ya kalo Widi masih sama ya sama Beri Likumahua ya awalnya sama Om Alan Helkras terus baru sekarang sama Om Beri oke dan mereka udah mulai belajar baca not tadi ya saya denger ya jadi ini suatu hari nanti kan kalian mau kayak ini kan boleh disebutin gak di sini kalian mau main di Eropa gitu kan disana kan banyak musisi-musisi orkes gitu ya siapa tau kan kolaborasi dengan baca-baca toge itu kan dia semoga aja ya tadi kalo dibilang soal Marsha sebagai kakak dari temen-temen V.O.B saya penasaran nih tinggal bareng terus kemudian intensitas cukup tinggi nah kalo berantem gimana sih diem sekarang lebih banyak diem masih tapi dulu kalo dulu kan kita sampe bentak-bentak tunjuk-tunjuk sekarang tuh lebih ke diem karena sampe buat marah aja gak ada tenaga saking gitu capek jadwal kan pandet gitu selain less kita juga kan masih ada jadwal latihan gitu yang kadang bisa 6 jam gitu sehari terus belum lagi yang lain gitu ya kayak media kayak gitu-gitu jadi sampe rumah tuh bener-bener cuman buat makan sama tidur aja jadi kadang untuk marahan kita lebih ke sekarang getik di WA atau getik di WA iya satu di ruang tamu satu di kamar WA-an karena ada marah apa gitu misal gak suka ya gue tuh gak suka ya gue gak suka digituin tadi maafin gue doang gitu tapi beda gak yang menyebabkan kalian berantem dari jaman dulu ketika sebelum kamu ke Jakarta sampai sekarang gitu masalahnya beda gak apa sama-sama aja sebenarnya sih masalahnya ya yang sepela-sepela juga bukan makanan lebih ke kayak misalnya sikap-sikap yang agak-agak nyentih jadi kadang suka gini kan yang satu bisa capek terus kadang-kadang tiba-tiba bete padahal bisa bete-nya bukan karena yang tinggal serumah tapi karena orang lain tapi karena misal males ngomong juga jadi bete akhirnya kebawa bete ke semua akhirnya yang lain kebentak dikit gitu suka yang sering bete Siti ya enggak eh dia tidak bisa dijelaskan biasanya yang tuduh-tuduhan ini kalau aku sih biasanya kalau ada yang agak bikin kesat tuh nada ngomong yang naik yang dua ini sensitif kebentak dikit marah ada cerita menarik gak pas di jadi Midi mau ngomong nih ketawanya menyimpan sesuatu nih ketawanya ini seksi marah lain nah kemarin pas di Eropa sendiri gimana kan kalian pasti lebih bersatu lagi lebih intim lagi gitu bareng-bareng di negeri orang ada cerita menarik gak pas di sana dari tidak ada bersatu malah malah sempat ini selek-selekan aku sampai gelut sih gelut di itu pas lagi di menara Epo lagi beriksa kalau 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 tau nih dia yang biasanya kita bareng tuh ada satu momen dia duluan jadi gak bareng sama kita pergi duluan lah si Marissa kemana gak tahu udah keluar katanya gak takut nyasar di Eropa justru yang ditakutinnya satu mereka jadi ketika aku tinggal yang ada satu ini yang aku takut jadi biasanya kan aku tuh ayo jalan gitu aku tuh udah bukan kayak kakak udah kayak emaknya jadi kalau bisa mereka jalan ayo aku awasin gitu nah kemarin di di Eropa tuh bete aku tuh bete sama mereka berdua jadi apa mereka tuh aku tinggal aku duluan gitu karena letak si penginapan sama tempat breakfastnya tuh kan agak jauh nah mereka tuh aku tinggal kemarin tapi pas di panggung untungnya kompak lah ya gak menunjukkan ada atau tetep diam-diam juga enggak sih di panggung kita lebih profesional aja jadi kadang itu sih kalau yang aku rasain kalau misalnya kan kita bertiga nih jadi gak genap gitu kan ganjil kan tiga jadi jadi kalau misalnya yang dua terus berdua yang satu kan bisa nah itu tuh suka jadi masalah langsung ini juga pertanyaan saya sih karena kalian bertiga sebenarnya pernah kepikiran gak sih nambah personil enggak enggak sih tapi apa ya apa jangan pakai tapi ya udah enggak 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 cuman aku kadang suka ngerasa kesepian aja gitu ini kurang ramai nih dua nih kesalahannya mereka karena sudah dewasa mungkin umurnya sudah nah mereka banyak diam jadi aku tuh dibiarin gitu kalau misalnya makanya dari tadi berpegang teguh ya jadi kalau bisa orang-orang mau nanya sebenarnya widi di depan kamera itu adalah aku di belakang kamera jadi widi kan kalau di depan kamera banyak diam nah ketika di belakang kamera aku yang kayak widi jadi secara gak langsung karena masyap sebagai vokalis gitu ya ada gitu juga kayak tanggung jawab gue frontman-nya nih frontgirl-nya gitu terus kan saya tanggung jawab berinteraksi sama orang baru tuh ada di aku biasanya gitu kan jadi aku harus jubir ya iya nah kalau cerita yang konyolnya nih ini pengalaman kalian ke Eropa pertama kali itu pasti banyak banget hal-hal yang lucu ini begini ini begini apa untuk WC-nya gak ada semprotannya lah apa gitu-gitu ada yang lucu-lucu gak nih pasti banyak dong banyak apa yang kalian kayak inget ini konyol banget nih baru aja kesana aku udah konyol makan itu geram makan sandwich aku tuh kayak enak gitu tapi kalau gak dimakan kan di negeri orang kan kalau sakit repot gitu aku makan enak ya sumpai berair mata terus katana Siti pelan-pelan emang gak enak 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 depan orang yang punya acara gitu masa dia kayak enggak darima makanan gitu nanti jatuhnya gitu gak menghargai kalau Marcia gimana aku rekor sih disana aku kan paling gak suka roti disana tuh aku makan roti sama daging terus aku pake pokoknya makan apapun aku disana pake boncabe aku makan roti pake boncabe boleh diceritain gak sih kayaknya aku sempet dapet cerita tentang kamu makan burger pake nasi di sana aku bongkar jadi kalau makan burger aku bongkar sayurannya aku bongkar tuh motor dimakannya dagingnya terus kalau Widhi aku gak paling ada toiletnya sih masalah aku toiletnya jadi aku tuh kalau di luar nih aku tuh gak bisa aduh malu aku tuh gak bisa di luar pokoknya harus di hotel soalnya harus sekalian mandi gak bisa kalau gak di luar gak bisa tuh jadi yang mending ditahan tahan aja sampai balik ke hotel tapi kan itu pas musim dingin ya akhir-akhir musim dingin ya itu gimana tuh kan kan ininya beda kan cuaca segala macem ada yang kayak penyesuaian gak sempet flu kalau flu enggak paling aku ada alergi gitu sih aku berdarah sih hidung mimisan gimana rasanya saya juga gak bayangin sih kayak kalian dari Garut Selatan karena ya aku ngikutin gitu perjalanan temen-temen VOB saya inget banget masih nonton video di Facebook kalau gak salah itu pensi-pensi yang audionya masih gak jelas gitu-gitu kayak cuman masih keliatan bentuknya doang lah musiknya juga masih belum terlalu keliatan bener gitu sampai akhirnya kalian bikin tour ke ya tempat-tempat yang bersejarah bahkan gitu gimana tuh rasanya kayak kayak setengah mimpi aja soalnya kan sampai sana terutama event pertama jadi kita tuh sampai pagi sorenya kita langsung main jadi itu kan abis 12 jam penerbangan terus kita langsung manggung tuh kayak harusnya kan ya agak oleng gitu ya tapi karena kita saking excitednya kita justru pengen buru-buru naik panggung gitu jadi demam udah lama itu karena-gara corona jadi pas disana liat audiens kita malah lupa diri lupa diri itu maksudnya makin liar dong mainnya ya sempet ada yang menarik gak interaksi dengan penonton yang mungkin di backstage yang kalian akhirnya gak nyangka ada apresiasi yang luar biasa dari masyarakat disana ini sih paling yang kita ini tuh setiap panggung yang jadinya tujuh kota itu setiap panggung tuh pasti kita turun panggung itu pasti bawa segala macem dikasih dari bingkisan jadi mereka tuh kayak wah gitu bala ceprot internasional gitu apa aja apa aja yang mereka kasih biasanya makanan yang paling banyak makanannya coklat gitu terus kayak ini coklat khas Swiss misalnya kayak gitu coklat terus yang bentuknya V.O.B coklat oh ada yang custom bikin gitu nah itu dia jadi orang-orang tuh kayak ngasih permen gitu jadi kayak kita tuh anak SD gitu lagi study tour gitu coklat tapi gak kalian kasih bales kasih bubuk cabai kan ada yang ngasih piringan hitam oh iya ya pokoknya seru-seru lah kalian gak nyangka pasti ya sampai segitunya fans-fans yang di luar kita tuh nyangkanya gini aduh pasti kesana tuh gak ada yang nonton karena kita kan gak punya nama besar jadi kayak aduh kayaknya disana yang nonton lima orang gitu tapi ternyata setiap panggung tuh penuh gitu terus disana kita tuh suka seneng kalau misal ketemu sama orang Indonesia juga gitu kayak misal walaupun misal banyakannya tuh cuma di Belanda aja event pertama itu yang paling banyak orang Indonesia sisanya tuh orang luar semua tapi kita tetep seneng lah kalau misal di Perancis gitu ketemu ada satu penonton nyempil orang Indonesia gitu ini menarik karena kalian kan tiga-tiganya cewek terus tadi kalian sempat bilang kalau dari 100% penggemar 90%-nya cowok nah bagaimana kalian cewek-cewek ngadepin penggemar cowok yang mungkin rese di DM atau mungkin di luar negeri gitu yang tiba-tiba militan gitu pokoknya maunya Marsya gitu ngikutin atau gimana gimana ada cerita menarik gak nih gimana Siti sering ribut sama penggemar gimana sering ribut sering ribut nih di DM emang itu apa aku gak suka sih sama fans yang groupies jadi ada yang ini ada yang ada yang modus-modus gitu ya di gimana biasanya gimana cerita ada gak apa-apa jadi kadang suka rese misalnya mereka body shaming dulu kayak misalnya Siti aduh kamu tuh tambah gendut ya bisa terus aku marahin ya dibalas langsung aku langsung blokir gak penting lu terus terus dilihat dulu sama dia baru diblokir gak penting lu terus dilihat langsung blokir udah gitu tapi ada yang ada yang menyebalkan juga gak ya kayak gak sopan mungkin atau banyak ya banyak sih ada yang curhat juga gimana tuh Widi tuh lebih dekat oh Widi sistemnya ini ya buka sesi konsultasi ya di DM ya kamu gak ngerti jadi kenapa jadi yang DM ke aku tuh mereka tuh malah curhat aku siapa di lu biasanya curhatin apa masalah pacarnya dia iya hai bestie aku lagi galau nih suka gitu eh terus apaan iya jadi jadi aku tuh padahal cuman apaan sih gitu tapi dia tuh nyerocos aja nyeritain jadi psikolog iya aduh gimana dong jadi dibalas sama kalau lagi lagu kalau lagi segang ya dibalas balas aja kenapa gak hilang-hilang karena dibalas sama dia ini juga ya dipelihara ya di pancing tapi seburat tapi jujur ada gak yang kayak aduh tadinya mau gak balas tapi kayaknya aduh boleh juga nih asal lihat foto-fotonya ada banyak kecewanya tapi itu kan itu kan preferensi dan referensi gak apa-apa dong sepertinya memang Marsha sukanya motor itu klarifikasi ya jadi gini aku tuh sering kan gini kalau misal ngobrol bertiga buka coba lihat DM suka dilihatin deh nah entah kenapa aku misal ACC-nya tuh dia gak pake motor tapi tiba-tiba dua hari kemudian dia ganti jadi isi DM aku tuh yang bermotor semua jadi memang auranya mungkin menarik anak motor mungkin dari ini ya dari looksnya Marsha juga mungkin mereka ngeliatnya Marsha juga suka custom culture gitu-gitu kali ya atau ada pengalaman tapi ada pengalaman ada pengalaman yang sampai ini gak ketemu sama fans jujur yang kayak dari DM terus jadi akhirnya kopi darat terus oh enggak sih paling kalau konser sih jadi di backstage gitu ya konser tuh kita gak pernah ketemu kamu bisa bertiga terus sama mereka enggak pasti itu ramean gitu sama Abah Abah sih apa gak pernah jauh ada yang jagain karena kita sebenarnya juga takut ketemu orang baru jadi biasanya yang cair komunikasi sama orang-orang itu Siti karena Siti ya beginilah paling banyak fansnya klaim sendiri apa beneran beneran ya karena kalau aku tuh sebenarnya walaupun agak suka ya memaksain gitu berkomunikasi tapi aku agak susah gitu kena komunikasi sama orang baru jadi selalu kayak gak enak aja gitu berarti kalau yang DM-DM Marsya gak dibalas enggak kalau Widi yang balas cuma Widi ya sama ini tadi galak ya kalau Siti Siti paling cuman kalau enggak itu buat lucu-lucuan aja dia kayak bahan meme terus aku screenshot terus jadiin cerita gitu selebgram banget lah kalian bertiga ada perkembangan referensi musik gak dari zaman di Garut dulu kalau di Garut dulu kan saya inget pas wawancara kalian dulu masih RETM gitu-gitu kan sekarang ada ini gak beda gak sekarang sih lebih banyak denger karena aku suka nanya juga sama guru sama mentor gitu misalnya aku harus dengerin apa terus aku dikasih link misalnya di Spotify kamu coba didengerin ini ini drumernya pake teknik apa gitu-gitu-gitu sekarang sih udah lumayan berkembang ya bisa dimention gak mungkin buat temen-temen bala ceprot juga oh mereka lagi dengerin ini nih ntar bala ceprot juga siapa tau punya referensi baru juga dari kalian soal musik ayo aku mah itu karena aku sekarang sama om beri terus PR-nya sekarang beberapa beberapa teman tuh masih jazz jadi yang didengerinnya itu kayak Jakob Pastorius yang kayak gitu leperperk gitu ya kayak gitu sih ada lagi gak yang lain apa Marsya mungkin atau aku apa ya sekarang tuh aku banyak aku lagi ini sih lagi ke musik-musik dulu-dulu gitu lagi mundur-mundur kayak ke Led Zeppelin kayak gitu-gitu jadi soalnya kan aku sekarang les dan lagi balik lagi ke dasar gitu jadi aku mundur lagi mempelajari musik-musik dulu mungkin dari kalau aku sih sekarang dengerinya yang pasti Gojira yang baru dengar terus Forkufine Tree Terus yang kemarin tuh Black Label Society udah mulai ada ketertarikan mungkin untuk mengkoleksi musik juga perilisan fisik gitu-gitu kayak ada bergeser lah gitu hobi kalian gitu-gitu selama di Jakarta pasti beda banget kan referensi dan pergaulan terutama juga ada gak mulai aduh kayaknya gue lebih seneng ke ini lah atau mungkin coba tau harusnya jadi suka motor mungkin nanti ada gak yang lain ada gak siapa dong yang itu yang suka muter yang hitam itu piringan hitam suka muter siapa tuh yang seneng ngungkulin enggak karena kemarin kan pas di tour kan ada yang ngasih itu piringan hitam belum sempet di style ya belum cuman sebelumnya sebelum tour itu kan kita kayak latihan di rumah tim ada terus ada yang punya itu buat muternya terus kita nah kita itu lucu aja liatnya gitu kemarin juga sempet itu ya pas di tour Eropa itu oh iya pas di Prancis oh iya Prancis sempet berburu itu piringan hitam terus beli akhirnya enggak gimana sih kayaknya kalian berburu lihat-lihat yang beli yang ajakinnya yang beli yang ajakin jadi nah itu yang lucu nah abis kita berburu itu kan besoknya manggung tuh di Belgia ya nah abis berburu itu kan kita post di Instagram berburu ini nih gitu piringan hitam cuman enggak jadi beli gitu karena uangnya habis buat oleh-oleh nah akhirnya besoknya ada yang ngasih itu yang ngasih piringan hitam berarti ngasih satu buat bertiga gitu ya tiga oh tiga modal juga yang ngasih ya itu beli oleh-oleh apa aja emang dari sana gantungan kunci coklat gantungan kunci terus baju sih banyaknya karena wanita baju-baju baju anget ini respons keluarga nih pas kalian pulang dari Eropa gimana setelah mungkin dulu ya mereka ya sanksi juga kan dulu pasti kan ini bisa enggak sih anak gue berkarir disini hidup dari musik segala macem sampai akhirnya bener-bener ngeliat secara langsung fisiknya gitu ya pulang dari luar negeri tur gitu gimana tuh responsnya respons yang pertama dimintain duit itu katanya kamu nyisang gak katanya koin-koin buat dolar diminta duit dolar dong gue bakal aku di Garut dibeli lima aku bilang abis ada juga koin buat ke toilet diminta aja terus buat kerokan atau katanya mau dipigurain sih kakak aku minta terus kalau yang lain Marsya sama Widi Widi nih kayaknya senyum-senyum banyak cerita sebenernya nih Widi nih gimana kamu katanya abis dari luar negeri abis tur tuh ah pasti uangnya sekarung kok bisa mikirnya aku banyak uang tapi akhirnya kamu di itu apa ngumpul tetangga terus kayak kamu cerita gitu ngerium bareng terus kayak kamu ceritain disana gimana gitu-gitu tau enggak jadi tetangga itu enggak ke rumah cuman aku kalau misalnya lewat tuh mau ke bawah misalnya kan rumahku ke atas agak ke atas gitu kan terus aku mau ke jalan misalnya ke pasar terus pas lewat tuh jadi orang-orang tetangga-tetangga aku tuh keluar nanyain satu-satu ih kumah kamari gitu naik naik kapal gitu yang di itu sama tetangga aku gimana tuh jadi tetangga ke rumah gitu terus ceritain gitu jadi kayak di Eropa tuh gimana kayak rasanya hujan saju tuh gimana katanya sakit enggak kena kepala kayak gitu-gitu terus aku mah langsung ada yang ke rumah nawarin beli tanah katanya mau juang sawah katanya kan dari Eropa uangnya pasti banyak gitu aku bilang enggak ada uangnya habis aku bilang gitu terus oh katanya ini ini apa mau jual tanah yang pinggir jalan katanya gitu disuruh prospek-prospek gitu ya disuruh ditawarin ke aku katanya soalnya baru pulang lagi luar negeri gitu tapi gak ditawarin ini kan investasi bodong enggak kan enggak paling itu sih keluarga aku tuh banyak banget yang minta harus disalamin ada beberapa keluarga di videoin gitu di videoin lagi di Paris lagi di Sanjil gitu kan salamin 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 terus karena kebanyakan terus aku juga kan disana gak cuman gak cuman gitu kan banyak kegiatan jadi ya kan gak punya waktu banyak gitu terus ada yang gak kesalamin tuh keluarga aku yang apa yang sebagian dia marah kok enggak sih kok Mimi gak dikasih salam-salam gitu marah dia ya abis gimana ya emang kesana bikin buat gitu doang gitu ya ada kegiatan lain kayak punya radio salam-salam hei salam buat Renata di Bandung ngomongnya juga gitu tentu popularitas membawa dampak yang besar juga bagi kalian gitu ya sebagai pribadi dan kalian di mata temen-temen kalian ini saya tanyakan biasanya ada fase-fase gitu dari musisi atau band itu melewati star syndrome kalian sendiri gimana nih ada yang mulai udah kok jadi sombong sih Siti Widi gitu-gitu atau ada yang kalian sendiri merasakan oh iya berarti memang aku harus lebih aware mungkin sama sekitar atau apa gimana ceritanya nih soal star syndrome ada gak pengalaman itu masanya udah kelewat itu pas kapan tuh itu awal-awal pindah ke Jakarta oke karena orang-orang kan terbiasa kita tuh sebenernya nyari kampung sebelum di Jakarta kan kita sempat lulus sekolah tuh dianggur dulu satu tahun jadi satu tahun itu kita gak ada panggung gitu cuman tapi kita gak berhenti gitu terus latihan tiap hari gitu nah orang-orang tuh terbiasa lihat kita mondar-mandir kayak naik motor latihan ke studio gitu jadi nah ada satu masa dimana mereka mungkin gak lihat kita lama karena kita pindah ke Jakarta nah saat itu ya kita karena ngerasa bahwa orang-orang juga gak peduli sama kita gitu kayak misal walaupun kita mondar-mandir mengelewati mereka tiap hari gak pernah ada yang aware misalnya nanya atau misal apa gitu kan ya cuek-cuek aja nah pas kita pindah terus beberapa bulan setelah pindah itu kita rame di Jakarta naik lagi nah orang-orang pada bilang gitu wah sombong gitu karena kita juga kita juga ya cuek karena awalnya kan juga seperti itu seperti biasa nah akhirnya kita sadar bahwa oh ternyata yaudah mungkin kedepannya kita harus lebih mungkin ya maksain lah gitu senyum-senyum doang gitu nanya gitu kayak gitu yang lain ada mungkin pengalaman soal itu aku temen sih gimana tuh temen tuh ngomong langsung jadi waktu kapan ya jadi iya sebelum ke Jakarta sih kalau aku sebelum ke Jakarta jadi ada temen ketemu gitu terus dia bilang ih kamu sombong katanya di dukungan mukaku ih aku balik marahin dia apa-apaan sih bilang sombong emang kapan ketemunya iya aku mingung dia bilang sombong tapi aku gak pernah ketemu gak tau dia juga iya sombong kamu gak tau loh pokoknya gak jelas dia gak tau pokoknya kayak gitulah aku mah anehnya kan dari jaman sekolah juga aku mah emang gini gitu kalau ngobrol tuh kadang ceplos-ceplos dan mereka tuh nganggap hal biasa tapi setelah aku ada di posisi sekarang misalnya aku pernah ya inboxan sama temen aku padahal aku udah biasa saling DMD man gitu iya terus saling ejek soalnya dia gak upload kayak pake seragam polisi terus aku bilang aduh calon polisi soalnya dia suka-suka nanya aduh artis terus aku bebas aduh calon polisi terus apa sih kata dia terus aku bebas polisi tidur terus dia tuh marah langsung jaman sombong katanya jadi langsung kode maksudnya bercanda ya padahal dari jaman sekolah juga aku udah biasa jadi gitu aja sih ya iyalah terus singgung polisi tidur ngecanda aku tuh udah gak dianggap itu sekolah ekstrim karena kamu mungkin ngeliatnya udah kayak ah ini mentang-mentang sukses nih bercanda gitu walaupun kamu maksudnya masih posisinya kayak dulu tapi kalau untuk menggambarkan ini mungkin udah beberapa kali dibahas dulu aku juga waktu wawancara kalian di awal-awal juga udah sempet cerita gitu nah untuk mengembarkan bagaimana perjuangan kalian dulu tuh sebenernya gimana itu gimana sih sebenernya dulu kan kalau gak salah ada yang sempet sampai jualan habis sekolah segala macem membagi waktu untuk latihan mungkin masing-masing dari Widi dulu waktu aku jualan waktu aku jualan itu eh ini pas udah sekolah di masa lalu lah sambil kalian latihan-latihan di rumah abah segala macem gitu-gitu kan oh iya jadi jualan karena waktu itu kan pandemi terus gak ada panggung kayak gitu kan gak punya uang yaudah deh jualan apa aja dulu jualannya kayak seblak terus baso yang kayak gitu bikin sendiri awalnya itu gak jadi sebenarnya itu aku bikin cemilan tuh makaroni bikin itu iseng cuma buat cemilan tapi pas udah jadi aku tuh kayak rasa sayang aduh sayang nih kalau dimakan jual aja yaudah aku jual dan ternyata banyak anak kecil yang itu eh mau di depan rumah tuh di depan iya di rumah di dapur gitu kan terus abis itu mah aku mau jualan deh kayak yaudah jualan apa mau jualan makaroni terus abis itu kayaknya jangan makaroni doang deh mah pengen baso seblak yang kayak gitu terus kalau pas latihan latihan kan jam 12 nah sebelum jam 12 itu biasanya mereka suka ngechat dulu pesen dia bawa baso ya nanti pas latihan gitu oh diberdayakan sama temen-temennya ya iya alhamdulillah balak ya eh thank you ya sahabat yang baik kan harus terus ya sebelum berangkat latihan aku kayak bikin dulu baso buat mereka terus kadang ada yang misalnya yang rumahnya kelewatan terus pesen tuh lewat chat misalnya pesen ya yaudah aku sekalian sekalian ke studio dianterin gitu belajar dari mana enggak bikin baso gitu-gitu jadi eksperimen sendiri gitu atau enak enggak tapi enak enak sanya kebayar dilebihin satu enak loh dilebihin terus sama video ini tuh jago masak kalau di rumah juga kayak aduh cimul dingin-dingin di apartemen kan masih sering masakin buat temen-temen bikin terus itu enggak pernah kayak misal kayak enak suka masak oke apa jagoannya paling enak bikin apa andalannya menu andalannya cim cim wow cilok aku apa aja sih soalnya widi tuh bikin apa aja enak biar dimasakin lagi sampai sambal kacangnya gitu bikin gak dia kalau misalnya bikin-bikin saus jadi itu eksperimen ini di tiktok nih lagi apa lagi booming nih misalnya cibay ah dulu apaan tuh cibay aci mabarak bay yang dimakannya itu apa acinya yang banyak gitu kenyal gitu jadi bikin kita makan kalau Marsya nih apa nih jaman dulu nih jaman sebelum orang tau sekarang kan taunya suksesnya doang gitu kan masa-masa itu apa nih yang dilakukan aku biasanya sih bantu mama mama kan kayak buka warung kecil gitu aku tuh dulu sama mereka tuh suka di sebut ojek gunung apa tuh ojek gunung karena aku tuh bisa nganter mama dibilanja di depan tuh karung beras kentang kol itu segini segini di motor tuh di tangan depan terus belakang tuh mama bonceng mama sama karung kayak snek gitu jajanan yang di warung-warung kiri kanan buat dijual lagi jadi aku bawa motor tuh begini naik ke gunung jadi aku tuh udah kayak ojek-ojek ojek-ojek bisaan aja gitu nah orang tuh suka ini gak malu gitu nah ngapain malu gitu justru aku tuh makan dari situ gitu ngapain malu terus habis itu naik habis itu habis nganterin mama itu balik lagi ke bawah dan persiti terus hatihan nah habis hatihan tuh aku kan suka dulu tuh ada pake kerudung segi 4 gitu yang belum ngepas kayak gini gitu nah itu tuh suka nanyain orang orang teh itu beli kerudungnya dari mana gitu anak-anak aku tuh kayak keidean wah apa jualan aja ya gitu nah jualan lah aku kerudung disitu sambil jadi model gitu jadi kalo kalo bisa mau berangkat latihan sengaja tuh helm dibuka dulu sekalian promo ya oh gitu jadi pulangnya pasti ada yang nanya tuh yang tadi dipake warna apa oh gitu pesen dong iya dan itu lumayan ya ada aja ya kayak gitu-gitu ya ada mereka juga beli oh gitu iya kita itu kalo ada yang satu yang jualan yang dua ada kayak beban ini juga psikologis buat dukung temen harus beli oke tapi kalo misalkan Marsya pulang dan orang tua masih meminta hal yang sama untuk nganterin ke pasar untuk beli itu masih mau gak ngakuin kayak gitu aku kan udah ke Eropa enggak sih setiap pulang justru orang-orang yang suka komennya gitu ini masa artis justru bawa ngkol gitu padahal ya aku gak apa-apa sih karena justru kadang tuh kayak refreshing aja kan kayak boncing mama tuh sepanjang jalan tuh bisa ngobrol karena kan kebetulan ke pasar jauh sekitar satu jaman dari rumah jadi aku tuh bisa sambil ngobrol di jalan gitu cerita-cerita soalnya kan kayak kalau cerita di rumah tuh kayak kikuk gitu itu yang ngobrol duduk berdoa hehehe gitu kayak apa gitu kalau dimotorkan lebih rileks lebih santai kalau Siti sendiri kalau aku pas masih sekolah ada gang cilok sih soalnya itu berawal dari praktek yang KWU pelajaran kewirausahaan bikin cilok terus ditanya modalnya berapa terus penghasilnya berapa waktu itu modalnya Rp15.000 terus berhasil kejualan Rp10.000 Rp15.000 Rp15.000 aku dimarahin berapa rugi dong kata gue terus aku udah beres dianggap beres pas besoknya aku gak bawa cilok lagi tiba-tiba temen aku nanyain mana kamu gak dagar lagi enak banget kata ya terus akhirnya dilanjutin jualan cilok nah kalau pas pandemi itu gak ada manggung aku kebetulan kakakku tuh punya toko sepatu dan aku tuh diangkat jadi karyawannya kata kakakku ada ini ya nepotispo sedikit ya kata kakakku kamu mau gak jaga toko sepatu katanya dibayar perbulan tuh Rp450.000 waktu itu dan sisanya karena di dekat toko sepatu kakakku tuh yang satu lagi jualan ayam geprek oke dan aku yang nyuci ayamnya oh gitu sambil sebelum ke toko atau sesudah ke toko jadi aku sebelum udah dua-duanya aku hadang gitu apa ya bahasanya maksudnya gitu jadi misalnya berangkat ke toko jam 8 jam 7 nya gini-gini nyambutin ngebumuin juga gak cuman bagian bersihin ayam bersihin doang oke nah kalian sendiri kan musisi gitu sehari-hari juga dicatuh udah padet nah kalau hiburannya tuh apa biasanya masing-masing jadi punya hobi lain lah kasarannya ada gak? jadi apa sih? ya nonton nonton dracor kalian suka dracor? kalau horror ya kalau horror sama jual terus sama kayak misal memecahkan satu kasus gitu apa favoritnya? yang terakhir Netflix gitu ada apa yang sering ditonton? zombie zombie all of us are dead atau terus kalau yang lain? orangnya bertiga pasti ya? iya gak mungkin sendiri gak berani masih bertiga ada yang nguasain gitu satu siapa kayak kamu berarti kalau misalnya kamu pengen nonton zombie yang lainnya gak pengen gak bisa dong harus kebetulan seleranya sama tapi kemarin baru nonton itu sih kartun apa? Koko 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 bagus sih Koko sama itu apa yang di laut? Moana Moana jadi masih ada ini ya masih ada jiwa kekanak-kanak gak pernah ada satu lagu mah boleh garang gitu ya di panggung boleh garang sampai rumah nonton Koko apa nih kira-kira dari temen-temen proyeksinya ke depan lagi setelah kemarin tour terus kemudian rilis single sekarang udah dikenal lebih luas lagi secara global ada gak rencana-rencana yang belum kesampean terus kayak aduh masih pengen ini banyak sih tadi pengen di New York ya tadi siapa yang bilang pengen tampil di Madison Square ya semoga kesampean semoga nyampe beritanya kemarin kan kalian udah ngobrol sama itu Paman Tom Moril oh iya si ayah si ayah ayah gimana dapet banget nih dapet banget kita ngobrol apa kemarin ngobrol apa nih dia suka sama lagu Godlaw katanya dengerin ya udah dengerin ya buat temen-temen yang mencibir VOB atau ngatain VOB di haters-hatersnya lagu mereka mereka udah sampe di telinganya Tom Morello loh jangan salah itu gimana tuh ceritanya tuh mereka bilang ya si Tomnya pas interview iya dia bilang kayak eh fans fans banget kata dia fans banget terus gimana ya rasanya ya gitu deh di fansin sama Tom Morello rasanya aku tuh berarti link kita gak macem-macem luar biasa gak ada ini kalian gak coba untuk kayak nembak aduh kolaborasi dong nembak oh ada ada tapi dijawabnya apa ya besok iya katanya dia belum belum apa belum ini apa tau ininya gitu pastinya gimana cuman dia kalau katanya ada kesempatan buat kalau sama kita dia pengen bangun katanya semoga kejadian ya siapa tau kan keren tuh di album kan ada featuring Tom Morello mantap nah ini sebelum udah menjelang akhir-akhir nih aku pengen tau karena ini kalian bertiga udah 8 tahun juga ya bandnya ya kemarin sempet posting ya ulang tahun ke 8 jadi pengen tau testimoni masing-masing dari Siti menilai soal Marsya dan Siti gimana Marsya orangnya gimana dari Siti dulu ke Marsya kalau menurut aku Marsya itu orang yang pekerja kerasi yang aku lihat sekarang karena kadang ketika misalnya aku ngeluh terus aku ngeluh depan dia karena aku sengaja misalnya ngeluh depan dia biar dia tuh perhatikan aku suka kayak sah capeknya jadi drummer capek banget terus dia suka kadang ya kalau gak jadi drummer mau jadi apa mau dikawinin sama bapak lu suka gitu dia suka walaupun pepatahnya itu menyakitkan tapi kadang misalnya malamnya aku suka termendung gitu termendung termendung bener juga sih si Marsya kadang dia tuh rela gimana ya sah gak tau kadang aku tuh ngambekah si Marsya Marsya kenapa sih kamu tuh sekarang kayak lebih kelihatan apa sih pengen kadang aku pernah ngobrol yang pengen kelihatan maju sendiri ya kamu tuh kelihatan pengen maju sendiri terus aku sama Widya ditinggalin terus kata si Marsya aku tuh mempertahankan ritme katanya bayangin aku tuh harus nopang kalian berdua kata si Marsya tuh biar tetap jalan terus aku tuh kayak pengen nangis gitu si Widya sendiri gimana orangnya kalau Widya tuh temen-temen curhat temen curhat karena kadang dia tuh kalau misalnya aku curhat ke Marsya Marsya tuh kan kadang suka mendalil gitu mendalil lah gimana sih banyak ngelulut dilawan ya gitu masa ketika kalau Idyu tuh suka kadang sama ya senasib-senanggungan ya Suka kayak Dyu kok ngecapai jadi masih Sita sama gimana Tidyu Arura ah gak tau terserah nanti tapi pas ngomong kayak gitu sempat ini gak sempat kayak keluar ada yang kayak yaudah deh Widya mau nikah aja atau apa gitu ada gak nikah enggak sih emang belum ada belum ada capek gitu kan belum ada hilang pengen nganggur sih tujuan pengen ngapa-ngapain berarti bermusik fokus nganggur oke sekarang Marsya gimana Siti ini orangnya gimana nih Marsya Siti tuh adalah lalu profesional jadi dia tuh profesional banget gak usah masalah ngeluluh tapi kadang aku tuh kan karena orangnya terlalu kaku gitu kadang serius banget Siti tuh justru yang bikin cair gitu jadi mungkin aku bakal agak gak waras gitu kalau gak ada Siti gitu karena biasanya yang bikin ketawa dan segala macem bahkan Siti gak ngapa-ngapain aja aku bisa ketawa ngeliatin aja gitu ya karena emang lawak aja gitu secara auranya udah auranya lawak aja terus kadang Siti tuh kadang jadi penolong di saat-saat yang gak terduga gitu misal aku tuh lagi misal lagi capek gitu lagi putus asa ada aja ngomong sesuatu yang itu kedengerannya pertama denger pasti konyol tapi usah dipikir-pikir oh iya juga ya kayak misal gitu aduh gitu jangan tegang-tegang itu ntar urat kreatif urat nadinya dimikir-pikir ya juga sih ngapain juga gitu kalau Widi kalau Widi pengeluh juara kedua itu sudah jelas pengeluh juara kedua habis itu Widi itu sangat kekanakan-kanakan tapi banyak fase-fase dimana VOB itu diselamatkan sama Widi karena sebenarnya yang jadi misal yang jadi apa ya istilahnya daya tarik VOB pertama tuh skillnya Widi kan oh iya basisnya wah jago nih basisnya gitu ya komen-komen saya baca juga tuh di saat-saat kadang yang VOB buntu tuh kita punya Widi yang istilahnya untuk saat itu ya berani bersaing lah gitu terus abis itu juga Widi tuh apa ya orangnya ngulik banget musik ya segala macem segala hal jadi termasuk bikin bikin makanan terus kalau misal ada yang rusak di rumah oh gitu TV di Spencer sama Widi bener dia reparasi juga buka reparasi gitu terus kayak misal ada teknologi baru nih VOB ayo dong kita misal NFC pakai apa gitu kita berdua nggak ngerti kita berdua bodoh urusan itu Widi yang mulik gitu dia kalau benerin Spencer sampai nyoder-nyoder gitu sampai dibokar dulu sampai di bikin kabel elektro si orang yang langsung nih itu beneran ini bisa ada belajar elektro gitu-gitu atau nyambung-nyambung kabel gitu-gitu ya nyambung-nyambung kabel soalnya kata aku waktu itu inget banget si Abah pokoknya diuk kabel itu kalau misalnya ini-nya biru berarti harus nyambungnya sama biru lagi jangan sampai biru ke kuning kayak gitu-gitu yaudah aku sambung-sambungin aja ternyata ya emang nyala oh berarti bener gitu nah gimana Widi melihat Siti gimana Widi ya bukan gue lupa-lupa udah ketawa iya sama Siti tuh temen curhat soalnya ya soalnya kalau kalau ngadu ke Marsha itu pasti bakal dimarahin tapi kalau ke Siti iya aku juga sama ya diiyain tapi sempat gak sampai kayak di titik aduh apa kita mundur aja jadi musisi gitu sempat 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 malah kan aku ke Siti dulu aku mau pengen sempat sempat weh sempat gitu iya oh yaudah deh pokoknya mundur aja yuk gitu-gitulah pokoknya terus abis itu potensi-potensi pecah nih ya terus abis itu aku tuh kalau pertama curhat ya ke Siti tapi yang kedua kalinya pasti ke Marsha dua-duanya jadi barengan ngumpul bertiga aku ceritain tuh kalau aku tuh udah putus asa aku tuh gini-gini sama dia diituin apa sih yang bikin capek emang? kadang semangat ya apa-apa cerita aja kan sharing karena segala sesuatu aku tuh emang dibikin capek gitu karena Marsha tuh suka bilang kalau kamu tuh selalu ngeliat jeleknya dulu sebelum di di apa dicoba aku suka nah Marsha capek banget sih sekarang materi les capek pusing terus kata Marsha bagaimana aku lesnya yang seminggu tuh empat kali empat kali kan jadi les vokal dua kali enam-enam kok enam aku kan lesnya cuma dua kali ya dua kali dua kali ngaduh sama yang enam kali tiga kali ngaduh sama yang enam kali terus dia suka kayak iya aku mah udah gak capek lesnya juga enam kali terus eh iya lupa nah tadi menyambung yang tadi gimana tuh ada pengalaman tapi soal Siti nih kayak selain tempat mengeluh gitu mungkin ada momen kalian yang gak terlupakan juga berdua atau apa itu pokoknya pendengar yang baik lah buat aku selain itu apalah mas di luar negeri kamu naik ke kasur aku aku pelindung pelindung maksudnya gila tuh naik karena gak berani sendiri itu heboh aku tuh stress banget waktu di luar negeri jadi kan tidur tadi pisah karena kan gak bisa sekamah bertiga ya karena kan covid oh sendiri-sendiri ya terus dapet kamar dua-dua orang terus dapet kamar yang mereka tuh disatuin nah di belakang kamarnya itu gereja jadi yang setiap satu jam sekali tuh tengong gitu iya nah aduh katanya ada film insadius katanya itu di belakang takut terus si si apa ranjangnya tuh yang bener-bener muat satu orang ranjang rumah sakit ranjang rumah sakit gitu yang rumah satu orang tidur berdua satu ranjang terus besoknya ngeluh wah terus denger suara doang iya aku matakan jadikan nilis banget pokoknya tempat tidur yang bawahnya tuh kosong oh takut kalau ada tiba-tiba takut ada hantu saya kan nonton film ada tuh yang ranjangnya sama petis kayak gitu terus iya ngerti-ngerti ini ada imajinasinya ya harusnya takut tapi kalian gak pernah ngalamin hal-hal horror kan maksudnya cuman di kepala gimana ini dia langganan itu dihantui mas dimana si ma apa deh si ma mau waktu di apartemen kita di tempat tinggal kita sekarang ada apa? dia ditarik kakinya ada yang larik beneran aduh beneran aku juga malem-malem? malem ya jadi malem sekitar jam 3 aku tuh kan emang suka begadang kan mereka tuh tidur berdua di kamar bisa sama aku gitu aku di ruang tamu karena kalau tidur bertiga kan aku yang gak bisa tidur gitu karena tidurnya malem pas tidur kan aku mengedepnya ke balkon nah ada yang narik gitu aku pikir mimpi cuman pas pas buka mata gitu ngeleng dulu tapi udah geser gitu oh badannya bener-bener ketarik wah udah geser gitu jadi udah gak dibantal udah dibawa bantal gitu terus lari aja ke kamarnya mereka terus pada tidur mereka kan? iya jadi pas itu dibangunin aja terus sampai subuh itu deh bareng-bareng gak melek or sampai pagi tuh setel itu apa ayat versi dari dari youtube oh gitu langsung itu kan ngechat ke team kan di group aduh gimana nih takutnya ada hantu gitu gak apa-apa tenang aku gak tidur kalian kalau ada apa-apa telfon aja gitu kan aduh ngapain ya ngapain ya yaudah setel aja ayat kursi di sini ada hantu kerta bapak baca jenat surat ini aduh ya langsung-langsung ngepon didoain dari kampung waduh luar biasa pengalaman ya nah Widhi gimana ngeliat Marsya sosok yang seperti apa kakak sih bener-bener kakak aku apalagi kan aku enggak punya kakak cewek ya jadi mereka berdua tuh sebenarnya kakak aku kamu yakin paling bontot di bertiga ini tetep ini ya emang bukan Siti yang paling bontot dia paling cengeng mampus lu gimana terus sebagai kakak dan dia suka melindungi akulah gitu kalau ngeluh kadang gak tau sih ya cuman kamu ngerasa gak jadi perlakuan kamu ke aku misalnya atau ke Siti itu beda kalau misalnya ke Siti ngeluh-ngeluh langsung timpa-timpa kalau dia tuh lebih lembut gitu kayak lebih lembut aku ke Widi tuh lebih hati-hati karena sensitif ya Widi tuh sensitif banget gitu dan ketika malesnya Widi tuh ketika misalnya lagi rese nih lagi misalnya aku kekengseng aja aku bentak dia tuh bisa marah berhari-hari dan gak mau latihan itu yang bikin aku gak mau ngambek sampai terus gimana dong kalau lagi ada jadwal latihan dirayunya gimana disamperin ke rumah biasanya ya aku tambah marahin aja disamperin ke rumah terus bilangin ke orang tuanya gak nih anaknya ini nih gak sih cuman ya gitu aja di di WA di WA biasanya dimarahin dulu abis lu marahin gitu terus gimana Widi kalau lagi dimarahin kesel juga gitu yang marahin temen terus ini harus banget nih gue latihan gitu gimana tuh kesel sih tapi ya gimana soalnya takut dimarahin lagi takut dimarahin secara langsung gitu waktu dulu kan kalau udah di chat-chat gitu aku takutnya itu dateng mereka tuh dateng ke rumah apalagi pas kalau ada abah kan aku takut didatengin ke rumah malu ya terus bilang bisa ke mama masalahku gini-gini terus nanti aku dimarahin lagi sama mama gitu takut susah juga ya kalau band terus rumahnya gak jauh-jauh banget punya histori yang bareng kenal semua keluarganya kan gitu terus kalau ke rumah juga mamanya yaudah masuk aja ke kamar marahin di kamar iya gak dilindungi pas ilahan gitu oke oke terima kasih temen-temen V.O.B udah cerita-cerita yang seru banget ceritanya sama-sama semoga umur kalian panjang bandnya gak hanya 8 tahun tapi ke dekade-dekade selanjutnya ditunggu nih albumnya siapa tau tahun-tahun ini ya deket-deket ini kalau kalian masih merahasiakan ya jadi saya menerka-nerka mungkin dalam waktu dekat atau ya gak perlu menunggu terlalu lama ya Bala Ceprot albumnya V.O.B semoga juga lancar tur-tur kalian nanti ke depan makasih udah mampir ke Sinduscoop sebenarnya saya mampir sih sama-sama mampir oke teman-teman terima kasih yang udah menyaksikan Sinduscoop episode V.O.B Voice of Bala Ceprot sampai jumpa di episode-episode selanjutnya saya Sindra Vito pamit undur diri bye-bye bye medcom.id a part of media group network terima kasih telah menonton di episode-episode selanjutnya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya